Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya soli-soliha di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Yang sudah sakit semoga segera diberikan kesembuhan Amin Nah soli-soliha sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita awali dulu dengan membaca besmalah bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan membaca besmalah tadi Pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Soli-soliha sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Silahkan dipersiapkan untuk bukunya Alat tulis, buku rangkuman, dan buku catatannya ya Nah soli-soliha silahkan kalian mencari tempat Yang nyaman, yang membuat kalian fokus untuk menyimak video pembelajaran hari ini Dari awal video sampai akhir video ya Nah soli-soliha masih ingat apa itu kelipatan bilangan? Ya kelipatan bilangan adalah perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli ya Bilangan asli dimulai dari angka 1 Nah kalau buguru mempunyai tabel seperti di samping ini Bagaimana cara menentukan kelipatan dari masing-masing bilangannya? Yuk kita isi bersama-sama Kita mulai dari kelipatan 2 ya Kelipatan 2 berarti ada bilangan berapa saja? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya Selanjutnya untuk kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, kemudian 35, 42, 49, kemudian ada berapa lagi? 56, 63, 70, dan seterusnya ya Selanjutnya untuk kelipatan 9 berarti ada 9, 18, kemudian 27, ada 36, 45, 54, 63, kemudian ada 72, dan seterusnya ya Nah selanjutnya untuk 12 berarti ada 12, 24, kemudian 36, 48, 60, dan seterusnya Nah itu tadi cara untuk menentukan kelipatan dari sebuah bilangan ya Nah soli-soli hak dapatkah kita menentukan kelipatan dari 2 buah bilangan? Kira-kira bagaimana caranya ya? Apakah sama dengan cara kita untuk menentukan kelipatan dari 1 buah bilangan yang seperti lagi? Nah itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini Jadi pertemuan kita hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menentukan kelipatan persekutuan dari 2 buah bilangan Nah soli-soli hak silahkan disimak ya video penjelasan dari buah bilangan dari awal sampai akhir video Nah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini Setelah menyimak video pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari kelipatan persekutuan dengan benar Untuk tujuan pembelajaran yang kedua setelah menyimak video pembelajaran peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan dengan tepat Nah soli-soli hak pernahkah kalian mendengar kata persekutuan? Hmm kira-kira apa ya definisi dari persekutuan? Apa arti dari kelipatan persekutuan? Nah kelipatan persekutuan adalah semua bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan atau lebih Peguru ulangi ya Kelipatan persekutuan adalah semua bilangan yang sama dari 2 kelipatan bilangan atau lebih Ya anak-anak, nah selanjutnya bagaimana cara kita untuk menentukan kelipatan persekutuan? Cara yang pertama adalah kalian tentukan dulu kelipatan dari semua bilangan yang ditanyakan Masih ingat kan cara untuk menentukan kelipatan bilangan? Nah kalau belum ingat atau sudah lupa silahkan kembali lagi untuk menonton video sebelumnya ya Selanjutnya setelah kita menentukan kelipatan dari bilangan yang ditanyakan Kita lingkari kelipatan yang sama Nah kelipatan yang kita lingkari itulah yang disebut sebagai kelipatan persekutuan Agar kalian lebih paham lagi silahkan disimak ya Contoh untuk menentukan kelipatan persekutuan dari 2 buah bilangan berikut ini Nah selesai selanjutnya guru akan memberikan contoh soalnya ya Tentukan kelipatan persekutuan bilangan dari 3 dan 4 Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita cari dulu kelipatan bilangan dari 3 dan kelipatan bilangan dari 4 ya Kita cari satu-satu Kita mulai dari kelipatan bilangan 3 Nah kelipatan bilangan 3 maka 3 Kemudian 3 dikali 2 6 3 dikali 3 9 3 dikali 4 12 3 dikali 5 15 3 dikali 6 18 3 dikali 7 21 3 dikali 8 24 3 dikali 9 27 3 dikali 10 30 3 dikali 11 33 3 dikali 12 36 Dan seterusnya Jadi kalau misalnya kita lanjutkan itu masih banyak angka-angka ya Selanjutnya kita cari bilangan kelipatan 4 Nah maka 4 dikali 1 4 4 dikali 2 8 4 dikali 3 12 4 dikali 4 16 4 dikali 5 20 4 dikali 6 24 4 dikali 7 28 4 dikali 9 3 Maaf 4 dikali 8 32 4 dikali 9 36 Dan seterusnya ya Nah maka Kita lihat diantara kelipatan 3 dan kelipatan 4 Ada yang sama ya angkanya Nah ada 12 Selanjutnya ada bilangan berapa lagi ya Apakah 18? Bukan Karena 18 tidak ada di kelipatan 4 ya Berarti yang mana lagi ya Ya betul 24 Selanjutnya ada lagi tidak ya Ada ya 36 Nah maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 24 36 Dan titik-titik-titik Nah titik-titik itu maksudnya dan seterusnya ya Jadi kalau misalnya kelipatan 3 kita lanjutkan dan kelipatan 4 kita lanjutkan Maka nanti akan menemukan bilangan-bilangan yang lain Ya Untuk contoh soal yang kedua Tentukan kelipatan persekutuan bilangan dari 4 dan 6 Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan ya Nah kita bisa mulai dari menentukan kelipatan 4 Maka 4 dikali 1 4 4 dikali 2 8 4 dikali 3 12 4 dikali 4 16 4 dikali 5 20 4 dikali 6 24 4 dikali 7 28 4 dikali 8 32 4 dikali 9 36 Dan seterusnya ya Selanjutnya kita cari kelipatan 6 Maka 6 dikali 1 6 6 dikali 2 12 6 dikali 3 18 6 dikali 4 24 6 dikali 5 30 6 dikali 6 36 6 dikali 7 42 Dan seterusnya ya Maka kita cari bilangan yang sama dan kita lingkari Berarti bilangan yang sama bilangan berapa saja ya Ya betul 12 Ya selanjutnya adakah bilangan yang lain? Ada ya Berapa? 24 Nah dikelipatan 4 ada 24 Dan dikelipatan 6 juga ada 24 Maka karena sama kita tandai atau lingkari merah Seperti ini ya Selanjutnya adakah lagi angka yang sama? Ada ya Yaitu 36 Maka angka yang sama kita lingkari Nah apakah ada angka yang sama lagi? Pasti ada Tetapi Agar tidak terlalu banyak Kita cukup beri 3 contoh saja ya Nah Untuk angka-angka yang kita lingkari Ini yang disebut sebagai Kelipatan persekutuan Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya ya Nah selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga Tentukan kelipatan persekutuan bilangan dari 6 dan 9 Maka kita cari dulu Kelipatan dari masing-masing bilangan ya Untuk kelipatan 6 Maka 6 dikali 1 6 6 dikali 2 12 6 dikali 3 18 6 dikali 4 24 6 dikali 5 30 6 dikali 6 36 6 dikali 7 42 6 dikali 8 48 6 dikali 9 50 Dan 6 dikali 10 60 Dan seterusnya Selanjutnya untuk kelipatan 9 Maka 9 dikali 1 9 9 dikali 2 18 9 dikali 3 27 9 dikali 4 36 9 dikali 5 45 9 dikali 6 54 9 dikali 7 63 Dan seterusnya Nah maka manakah angka yang sama? Ya betul 36 Maka 36 itu kita lingkari ya Selanjutnya Selanjutnya adakah angka yang sama lagi? Ada ya Yaitu 54 Maka 54 ini kita lingkari Nah Selanjutnya Karena yang di lingkari adalah angka 36 dan 54 Maka 36 dan 54 Maka 36 dan 54 merupakan kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 Jadi dapat kita simpulkan kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah 36, 54 dan seterusnya Seperti itu ya Soli-Soliha Nah Soli-Soliha bagaimana? Kalian sudah paham cara menentukan kelipatan persekutuan? Nah agar kalian lebih paham lagi dan untuk mengecek berapa pahamkah kalian dengan materi hari ini Guru berikan soal evaluasinya ya Silahkan kerjakan evaluasi ini dengan jujur Kemudian disiplin dalam mengirimkan tugas ya Silahkan dikirim ke grup matematika masing-masing Nah kesimpulan kita pada pertemuan hari ini Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pengertian kelipatan persekutuan ya Masih ingat apa pengertian kelipatan persekutuan? Ya kelipatan persekutuan adalah semua bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan atau lebih Selanjutnya untuk menentukan kelipatan persekutuan Yang pertama kalian harus cari dulu kelipatan dari masing-masing bilangan Kemudian untuk kelipatan yang sama kalian lingkari Nah yang dilingkari itu disebut sebagai kelipatan persekutuan Ya jadi semoga kalian selalu mengingat materi hari ini ya Karena materi hari ini akan digunakan untuk materi selanjutnya Nah selesai lihat barang siapa yang melapangkan seorang mu'min dari suatu kesusahan dunia Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya Hati istriwayat muslim Nah jadi pesan bu guru di kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk saling tolong menolong Saling membantu tentunya dalam hal kebaikan ya Nah selesai lihat jangan lupa untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu Murojaan setiap hari dan setoran hafalan setiap hari ya Jangan lupa juga untuk mengerjakan soal evaluasi yang diberikan bapak ibu guru di sekolah Nah selesai lihat alhamdulillah materi hari ini sudah selesai Kita baca hamdala bersama dulu ya Alhamdulillah hiropi lah alamin Semoga materi yang bu guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua Bila kalian mengalami kesulitan dalam belajar atau kesulitan dalam mengerjakan tugas Boleh ditanyakan ke guru pengaku matematika di kelas masing-masing ya Terima kasih bu guru ucapkan karena kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh